Dari Umar Ibn Al-Khattab Ia menunturkan aku tidak menghirukan Diijabahinya doa Akan tetapi aku memperhatikan doa Karena kalau aku diilhami untuk berdoa Pengkabulan doa itu bersamaan dengan doa tersebut Jadi ijabah itu bersamaan dengan doa Jadi gak usah kita risau Dengan kapan diijabahi Tapi kalau kita sudah bertekad berdoa Itu sama dengan ijabatul doa Itu sama dengan doa kita diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita sudah melakukan sebab Jadi jangan berpikir hasilnya Satu tambah satu sama dengan dua Tapi kalau kita sudah menambahkan Satu tambah satu Itu pasti sama dengan dua Karena kita sudah melakukan usaha Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada malam tadi Bahwa sebab syari'i itu lebih kuat daripada sebab hissi Seorang memiliki kemampuan dalam mencari riski Dalam bidang usaha Bisa jadi kalah dengan orang yang tidak seahli dia Tapi doanya kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seorang yang ingin sembuh dari penyakit Mungkin obat-obatannya sederhana Tapi doanya kuat Cukup dikerok pakai koin sembuh Corona hilang Karena apa? Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengalahkan dokter spesialis Dan itu banyak terbukti Di kitab-kitab yang menceritakan Tentang khasiat rukyah Penyakit-penyakit ganas bisa disembuhkan dengan rukyah Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena apa? Sebab syari'i itu lebih kuat Dari pada sebab hissi Meskipun kita juga diperintahkan Tidak hanya berdoa saja Tapi juga harus berusaha Namun yakin bahwa pertolongan Allah Itu lebih kuat daripada usaha yang dilakukan oleh manusia Dan kita juga dilarang untuk meninggalkan usaha Kita tetap berusaha Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keyakinan Sebaik apapun usaha yang kita lakukan Itu tidak akan berhasil sama sekali Jika tidak dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya Terima kasih